Intro Kenapa? Karena sebenarnya memang ada gugatan perdaka yang saya layankan ke pengadilan negeri yang masih aktif sampai sekarang, belum ada putusannya Kasus ini terus berjalan melewati tahap klarifikasi Dimana saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa klarifikasi Langsung naik status, ceritanya begitu Ketika naik status pun baru saya tahu bahwa yang dimaksud dengan penipuan itu dan penggelapan adalah barang-barang yang mana Karena waktu awal saya bertanya tapi tidak dijelaskan secara detail Apa yang dituduhkan dari pasal penipuan dan penggelapan Ketika satu minggu langsung naik lagi ke status tersangka Jadi ketika naik status tersangka, diambil keterangan Sudah ada indikasi dimana saya akan ditahan Maka saya membuat surat untuk tidak ditahan Permohonan untuk tidak ditahan dengan alasan adalah Saya orang tua tunggal dari anak saya Anak saya kebetulan baru 9 tahun, perempuan Sekian lama kita tinggal sendiri Jadi segala kebutuhannya dia Baik sekolah, baik kebutuhan sehari-hari Semuanya bergantung penuh kepada saya Jadi oleh alasan itu Maka saya meminta untuk tidak ditahan Dan yang menjadi jaminan adalah mama kandung saya Dan saya bertanya ke penyidik Apakah itu sudah cukup Atau kalau belum Sebagai jaminan maka Ada yang lain yang mau menjamin Tapi katanya penyidik cukup Tapi ketika saya di BAP Itu tidak diindahkan dan saya tetap ditahan Ketika saya ditahan Tiga hari Anak saya terus mencari Karena memang kebetulan saya tiap hari dengan anak saya Jadi karena saya takut Psikologinya terganggu Maka saya membuat surat Penangguhan penahanan Dengan alasan yang masih sama Bahwa anak saya membutuhkan saya Untuk saya bisa merawat dia Secara finansial Secara kebutuhan Hadirnya seorang ibu Itu dia sangat butuh Tapi Ditolak oleh Kak Fores Katanya Itu pun saya dapat memberi tahuannya lisan Jadi tidak ada ini Jadi Oh ya sudah Ketika saya ditahan selama 60 hari Saya hanya di BAP cuma satu kali Itu kakak ditahan dari tanggal berapa? Saya ditahan dari tanggal 28 Februari ya 28 atau 20 Februari Iya 2019 Sampai tanggal? 60 hari Tanggal yang sama Sore-sore Berarti 2 bulan? 2 bulan 2 bulan Jadi selama itu saya hanya di BAP satu kali Jadi itu saya bingung bahwa Yang saya tahu tujuan seseorang ditahan Agar mempermudah untuk diambil keterangan Dan tidak melarikan diri Sementara Sementara selama pelaporan ini sampai saat ini saya tidak pernah berangkat keluar pulau atau keluar kota sekalipun tidak Karena saya tetap di sini Karena kalau saya berangkat siapa yang urus anak saya? Jadi pekerjaan luar kota pun saya tidak pernah mau ambil Saya mau ambil yang di kota Kupang saja Jadi saya berpikir bahwa saya tidak pernah ada indikasi untuk melarikan diri atau menggelapkan barang bukti Karena barang bukti itu tetap masih terpasang sampai saat ini di lokasi Masih lengkap juga Jadi saya terus bertanya bahwa Apakah saya ini membahayakan bagi masyarakat kah? Atau saya teroris kah? Atau saya seorang korupsi yang cukup membahayakan kalau saya di luar Sehingga saya ditahanan sampai hak asasi manusia saya pun seakan tidak ada Saya memenuhi kewajiban saya sebagai seorang ibu pun juga tidak bisa Pada saat saya ditahan dua kali saya memajukan surat permohonan hadir sidang Tapi tidak diindahkan Tidak dijawab setuju Atau tidak dijawab bahwa menolak Jadi seakan-akan kaya diabaikan Seakan-akan tidak ada surat yang masuk Maka dengan terpaksa Saya masih pakai pengacara Kenapa? Sebenarnya saya tidak pakai karena keadaan keluarga saya sudah terbatas Dimana pekerjaan rumah itu terbengkalai Banyak pekerjaan yang harus kita perbaiki Seperti atap yang bocor, tembok miring, granit Kita harus bongkar Karena granitnya tidak memenuhi konstruksi karena dia gelombang Maka dengan terpaksa saya pakai pengacara disitu Karena kalau saya terus tidak hadir sidang Maka sidang perdata saya terbengkalai Akhirnya sampai di hari ke-60 Dimana saya bebas demi hukum Yang membuat saya sampai sekarang ini Terus bertanya bahwa ada apa sebenarnya di Foresta Ketika saya membaca salah satu media online Yang menyatakan bahwa seakan-akan Pernyataan dari kasat restrim Saya sudah P21 dan sudah melewati tahap 2 Maka saya mulai mencari tahu apa itu tahap 2 Tabu itu yaitu penyerahan persangka dan saksi Dan yang saya tahu bahwa harusnya saya juga ikut Tapi sampai hari ini justru tidak pernah itu terjadi Surat pemberitahuan P21 atau surat pemberitahuan bos Akan diserahkan ke jaksa pun Tidak ada sampai hari ini Yang membuat saya lebih heran lagi ketika Setelah pernyataan kasat restrim Ada lagi pernyataan dari Kasih Pidung Yang menyatakan bahwa berkas belum diterima Berarti jelas bahwa saya belum diserahkan dan berkas belum diterima Disini membuat saya lebih bingung lagi ada apa ini Kenapa kasat restrim menjawab demikian Dan Kasih Pidung pun juga punya jawaban tersendiri Selama dalam proses pun juga saya melihat ada banyak kejanggalan Seperti surat berita cara penyitaan barang Itu tidak ada tanggalnya Padahal yang saya tahu adalah itu betapa penting Untuk sebuah peristiwa Dimana kita harus tahu tanggal berapa itu barang itu disita Seperti jendela dan kusin Dan seperti klarifikasi yang terlewatkan Dikarenakan penyidik menitipkan surat kepada tetangga Atau orang yang dia sendiri tidak kenal Dan saya juga tidak kenal Saya bertanya Siapa apa orang yang biar saya cari Tapi dia bilang tidak tahu intinya tetangga Bagaimana mungkin surat penting Yang harusnya saya yang terima Atau anggota keluarga Atau mungkin karyawan saya Intinya satu rumah Tapi tidak diberikan-diberikan kepada orang lain Jadi itu pun dinilai saya tidak kooperatif Padahal saya tidak menerima surat undangan itu Akhirnya klarifikasi terlewatkan Dan saya tidak mendapatkan hak saya Untuk saya bisa berklarifikasi Jadi banyak hal yang saya temukan disitu Yang membuat saya bertanda tanya Ada apa ini Saya termasuk hari ini Ke Pores Kupangkota itu Untuk mengklarifikasi Iya saya tadi ke Poresta Saya menunggu kasat sekitar Ya satu jam lebih lah Hampir dua jam Tapi karena beliau tidak ada Maka saya kembali pulang Saya ingin bertanya bahwa Tahap itu belum saya lewati Kenapa dikatakan sudah Bukankah kita harus menjalankan hukum Sesuai dengan prosedurnya Sebagaimana saya ketika saya ditahan Penangguhan saya ditolak Dan saya tetap ikut prosedur Melewati dua tahap Yaitu 60 hari Kakak proses hukum yang kakak hadapi ini Itu dilaporkan oleh siapa Kalau proses hukum saya dilaporkan oleh kontraktor Yang mengerjakan rumah saya Namanya Hinkigo Itu dia melaporkan saya Kenapa dia melaporkan ke polisi Kalau alasannya saya tidak tahu kenapa Tapi pelaporannya itu terkait penipuan dan penggelapan Sementara yang saya lihat penipuan seperti apa Karena saya sudah dua kali melakukan pembayaran dari yang harusnya empat kali tahap Sementara hasil politeknik sudah menjelaskan bahwa Saya sudah membayar lebih dari 50% Dan progres pekerjaan hanya baru 30-an persen Kenapa saya mengacu pada hasil politeknik? Karena politeknik adalah suatu lembaga di mana dia tidak mungkin memihak Independen Independen, saya setuju Sehingga kita mengacu pada itu Nah penipuan yang mana yang dimaksud? Karena saya membayar Itu pekerjaan rumah pribadi atau? Rumah saya pribadi Rumah pribadi dikontrakan begitu Ditenderkan begitu Saya memberikan pekerjaan kepada Sedara Hinkigo untuk mengerjakan Begitu Nah sedangkan kalau untuk pasal penggelapan Barang-barang yang dituduhkan semuanya ada sampai sekarang Yang menjadi hanya lagi adalah Ketika dia berhenti bekerja dan Dia meninggalkan barang-barang itu Kenapa dia tidak ambil kalau memang itu barangnya? Padahal barang itu masih masuk dalam apa yang kita perkarakan pada data ini Misalnya barang apa yang dia belum ambil? Yang diperkarakan itu ada satu pintu Satu jendela 7 kusen Sama 4 kusen Tapi belum dipernis Baru dipasang saja Belum dipernis Jadi dengan nominalnya 8 juta lebih Kurang lebih itu Jadi barangnya ada dan Saya bersyukur karena Jadi perkara ini itu nilai perkaranya 8 juta itu? 8 juta lebih Makanya saya saran kok Saya sampai ditahan 60 hari Padahal Dalam konteks adalah Apakah saya membahayakan masyarakat Dengan nilai 8 juta itu? Dan nilai 8 juta itu apakah ini sudah terbukti Benar saya menggelapkan Karena setiap saat itu tersangka Tapi masih dalam praduga Jadi masih dugaan Nah ketika rekonstruksi lapangan Ternyata barangnya ada semuanya Sampai saat ini Saya bersyukur adalah Untung barang itu tidak hilang Karena saya tidak tinggal disitu Saya kontrak tempat di pasir panjang Kebetulan daerahnya Kuanino Jadi agak jauh Jadi selama proyek saya jarang turun Nah saya bertanya kepada penyidik Ketika barang itu dinyatakan, digelapkan Untung ada Kalau hilang apakah tanya ke saya Yang sementara saya tidak tinggal disitu Padahal ada tukangnya yang tinggal disitu Kenapa tidak bertanya ke tukangnya Kenapa ke saya Tapi baiklah Karena saya menghargai proses hukum Maka saya mengikuti BHP-BHP Yang dilakukan oleh penyidik Itu nilai kontraknya itu Itu totalnya berapa? 340 juta Yang sudah saya bayarkan 215 juta Jadi sudah di atas 50% Itu rumah ukuran berapa kali berapa? Kalau ukurannya itu Saya kurang tahu pasti ya Jadi saya menggunakan kontraktor Karena saya kurang mengerti tentang Langunan Teknik saya benar-benar tidak paham Waktu ditahan selama 60 hari Itu tahannya di mana? Di sel-poresta Oh di poresnya Dan pada saat itu Kurang lebih Satu bulan terakhir Saya perempuan sendiri Di antara 80 laki-laki Itu yang membuat saya cukup Cukup Stress disitu Bahwa Kondisi psikologi saya Lumayan kacau Disitu tapi Saya coba bertahan Tapi kan sel terpisah Atau saling berhadapan selnya? Selnya memang terpisah Tapi hanya dibatasi Dengan pintu jeruji yang Besi-besi Tapi tetap kembus Dua tangan masih bisa masuk Dua tangan Bahkan kalau pandangan Dari batasan sel orang pria Ke kamar saya masih bisa Karena kamar saya pun Juga hanya pintu sel saja Begitu Jadi Itu yang cukup Membuat saya juga ini Karena cukup banyak Laki-laki 80 Nah kira-kira apa yang kakak harapkan Dengan proses hukum ini? Yang saya harapkan dari proses hukum ini Adalah saya berharap Masih ada keadilan Saya sangat berharap Masih ada keadilan Kenapa? Karena Tidak ada unsur Yang dituduhkan itu Ada pada saya Barangnya ada Penipuan saya bayar Dan ini masih rana perdata Saya tetap mengharapkan Walaupun proses semua sudah berjalan Dan saya melihat begitu banyak kejanggalan Tapi saya masih tetap berharap Bahwa Akan ada keadilan Untuk terbuka semuanya Bahwa Ada apa semua ini? Atau ada apa dengan koresta? Ada apa dengan angka 8 juta? Kenapa seakan-akan saya diperlakukan Seperti saya penjahat? Saya meminta hak asis saya Untuk supaya anak saya Bisa dirawat oleh saya Sehingga psikologinya pun Tidak terganggu seperti saya Mendapat tekanan Dengan masalah ini Dalam artian bahwa Saya cukup stress dengan tekanan ini Seakan-akan saya penjahat Seakan-akan saya penjahat Dan psikologi ini Sudah menyentuhkan anak saya Dan itu kekhawatiran saya Saya berharap bahwa Proses itu bolehlah berjalan Tembok yang banyak Kemiringan tembok Dan Lantai gerangit Jadi Saya meminta untuk Perbaiki itu dulu Baru masuk ke pekerjaan Yang termin ketiga Karena termin pertama ke dua Sudah saya bayar Tapi pekerjaan belum selesai Banyak pekerjaan yang belum selesai Seperti keramik Granit Plakon Instalasi air Banyak Tapi sudah saya bayarkan Tapi dia meloncat ke pekerjaan termin ketiga Itu awal persoalan Dimana dia tidak memilih Untuk memperbaiki Apa yang saya komplain Atau apa yang saya minta Untuk diperbaiki Tapi dia terus mengajakannya Apa yang dikatakan kepada Saudara Hinkigo Bahwa saya memutuskan pekerjaan Itu adalah sedikit kesalahpahaman Dimana Maksud saya adalah Dalam kalimat yang pernah saya utarakan Proses hukum saja Itu dikarenakan Salah satu tukangnya Dengan sengaja Membongkar pagar rumah saya Dan menjual Kebetulan tukangnya juga sudah disidangkan Keputusannya juga sudah ada Terbukti bersalah Karena memang tukangnya juga mengakui Jadi pagar saya itu dalam kontrak Tidak masuk Jadi tidak dikerjakan Karena uang saya hanya cukup Untuk bangun rumah Tidak dengan pagar Tapi dengan sengaja tukangnya membongkar Terus menjual Nah oleh karena itu Saya meminta pertanggung jawaban Bahwa ini mau penggantian Pagarnya bagaimana Kalau tidak ya Pasang saja yang lama Dibuat pasang saja Sama dengan yang lama Tapi karena tidak kunjung Ada pertanggung jawaban Makanya saya bilang bahwa Ya sudah kita proses hukum saja Karena Barang ini ketika dibongkar Saya tidak tahu Nah Pak Henki sebagai kontraktor Tahu tapi tidak kasih tahu saya bahwa Bagarnya hilang atau dibongkar Saya tahu sendiri Ini yang jadi persoalan Harusnya kontraktor yang setiap hari memantau Proyek atau pekerjaan Harusnya lebih tahu Bukan Saya jarang tunung ke lokasi Jarang sekali Makanya Kenapa jarang? Karena saya harus sibuk mencari uang Dengan pekerjaan saya Dan saya harus sibuk mengurusi Anak saya seperti Anta jemput Lesnya Makan minumnya Demikian Jadi Karena dia Menolak untuk memperbaiki pekerjaan Dan Karena dia salah paham Dengan yang maksud saya adalah Proses hukum itu adalah kepada tukangnya Maka dia mengambil keputusan sendiri Untuk berhenti bekerja Sebelum tanggal selesainya Dan mengatakan bahwa Saya pemutusan kontrak Sebenarnya Saya tidak pernah meminta dia berhenti Karena kita memulai dengan kontrak Harusnya kita selesai dengan kontrak juga Kontrak pemutusan Kita bisa Duduk bermusyawara untuk Menghitung Apakah ada kelebihan pekerjaankah Yang harus saya bayar Atau Kelebihan pembayaran Tapi Ketika saya telpon Dan telpon Dia tidak menggugus itu Tiba-tiba Dia melaporkan saya Di perdata Hasil keputusan perdata Pada hakim adalah Tidak dapat diterima Yang mana berikut Sekarang Posisinya memang Saya menggugat Dan masih sementara berjalan Perdata itu Begitu Di kesaksian Di sidang pura Berurut 7 Dia bilang Dia rekan kerja Dengan ibu Desi Jadi perkara atas nama Desi Karolinda Chandra Jaya Betul Itu oleh penuntut umum Sudah dinyatakan P21 Pada tanggal 14 Mei Tahun 2020 Namun hingga saat ini Belum ada penyerahan tersangka Dan barang bukti Dari pihak penyidik Dalam arti Polresa Kupang Kupang Kota Seperti itu Jadi Pada prinsipnya Kita selaku penuntut umum Masih menunggu Penyerahan tersangka Dan barang bukti Dari penyidik Polres Kupang Kota Oh gitu Berarti benar dong Pernyatanya Pak Kapolres Eh Pak Kasat Hanya saja Tersangka dan Dan barang buktinya Belum diserahkan Ya artinya sudah P21 Penyerahan terserta Apa namun selanjutnya Tersangka dan barang bukti Itu yang belum diserahkan Belum diserahkan Untuk terkait penahanan KUHAP Dalam pasal 24 KUHAP itu Memberi waktu Kepada penyidik Selama 20 hari Kemudian apabila Hasil penyidikannya Belum lengkap Diperpanjang Oleh penuntut umum Selama 40 hari Nah dalam waktu 40 hari Apabila Petunjuk Materi perkara ini Belum sempurna Sarat formil dan materi Belum sempurna Dengan sendirinya Penyidik Mengeluarkan demi hukum Karena tidak ada alasan Tidak ada alasan Untuk Tidak ada alasan Untuk menahan Tersangka Karena sudah lebih dari 60 hari Tapi bukan berarti Perkara itu Bebas Dikeluarkan demi hukum Bukan berarti Perkara itu Bebas Nah Setelah dikeluarkan Demi hukum Penyidik masih Menyidik lanjut Dan apabila Dalam masa penyidikan Lanjut itu Dikirim kembali Berkas kepada Penuntut umum Dan penuntut umum Menilai bahwa Berkas perkara ini Sudah memenuhi Sarat formil dan materi Maka dinyatakan P21 Nah ketika P21 Selebihnya Tanggung jawab Daripada penyidik Adalah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti Kepada penuntut umum Nah ketika Menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum Nah kewenangan penuntut umum Untuk menahan atau tidak Nanti baru kita tunggu ya Baik Setelah penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti Penuntut umum mempunyai kewenangan Waktu untuk menahan Terhadap tersangka itu Selama 20 hari Nah dalam rentang waktu Sebelum 20 hari itu Penuntut umum sudah melimpahkan perkara tersebut Kepengedinan Tinggal menunggu penatapan hakim Untuk kita sidangkan perkara tersebut Terima kasih telah menonton